Menuai kritik dan kecaman, DPRD Kota Tangerang, Banten akhirnya membatalkan anggaran pengadaan bahan seragam tahun 2021 senilai 675 juta rupiah. Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, menyatakan pembatalan pengadaan baju dinas berdasarkan hasil masukan dari berbagai pihak dan disetujui oleh seluruh anggota dewan. Pembatalan anggaran pengadaan baju dinas itu terdiri dari pengadaan bahan senilai 675 juta rupiah dan pengadaan pencahitan baju senilai 600 juta rupiah. Anggaran pengadaan baju dinas ini naik lebih dari 300 juta rupiah dari anggaran tahun 2020. Belakangan publik penyoroti munculnya sejumlah merek asing, salah satunya Louis Vuitton untuk pakaian dinas. Untuk pengadaan pakaian dinas DPRD di tahun anggaran ini, kita batalkan. Cuma menjadi pertanyaan balik kita juga, tadi yang di awal kami sampaikan, kok ramai dan diramaikan setelah ada pemenang lelang gitu, kenapa nggak dari awal. Dan bicara pengadaan baju dinas itu bukan hanya DPRD Kota Tangerang, tapi DPRD seluruh Indonesia. Silahkan dicek juga. Terima kasih. Terima kasih.